Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia atau Patkor Kastima ke-26 digelar selama periode tanggal 29 September hingga 26 Oktober 2022. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama bilateral dalam memberantas tindak pidana penyelundupan, terutama di wilayah perairan Selat Malaka. Kepala Subdirektorat Patroli Laut Direkturat Penindakan dan Penyidikan Adang Nugroho Adi dan Perwakilan Jabatan Kastam di Raja Malaysia Muhammad Jasmi bin Matpia resmi menutup kegiatan patroli gabungan ini di antara perairan Pulau Kukup dan perairan Pulau Karimun Anak pada Selasa 15 November 2022. Pelaksanaan Patkor Kastima tahun ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan patroli terkoordinasi pada gelaran ke-25 tahun lalu yang menghasilkan efek positif, tidak hanya dari segi jenis dan jumlah tangkapan, namun juga meningkatkan kerjasama instansi kepabayanan kedua. Ya, patroli terkoordinasi Kastam di Raja Malaysia dan di Indonesia ini sudah terjalin dari tahun 1994 dan terlaksana sampai di tahun 2019. Untuk 2020 sampai 2021 kita vangkum akan ada pandemi COVID-19 dan kita lanjutkan kembali di tahun 2022 ini. Dalam kesempatan ini bisa saya sampaikan bahwa dalam operasi 2 minggu kemarin telah kita lakukan pendidakan dengan kerjasama dengan Kastam di Raja Malaysia ini. Ada dari sisi kita pendidakan yang kita lakukan ada sekitar 7 kapal yang membawa komoditi ada rokok, ada BPM, ada metam-metamin atau sapu, ada juga apetan gas. Dan kurang lebih nilainya sekitar Rp180 miliar dengan potensi yang garas Rp180 miliar. Dan dengan adanya kerjasama Kastam di Raja Malaysia ini. Untuk memandangkan kemas kita langsungkan, kita akan masukkan ke dalam perubatan kematasan dengan situasi yang ada, kita tetap akan datang kembali di sini. Bagaimana bagi Pak Jasku? Bagaimana untuk Kastam Malaysia tentang apa-apa ini? Bagi pihak Kastam di Raja Malaysia, kami telah berpulai sebanyak 11 kes untuk Tepuk selama 2.000. Dan jumlahnya adalah berpulai sebanyak Rp3.000.000. Kerjasama yang diadakan bersama dengan pihak pihak Jukai Indonesia ini telah membuatkan hasil, membandangkan hasil takampai yang kami dapatkan dalam tinggi dan nilai takampai yang dapatkan dalam tinggi. Bagi saya, dan saya memakili Jasku Kastam, Pak Kastam Kastam perlu diteruskan kerana ia memberi impact yang terukir kepada kedua negara. di mana kita bukan sahaja memantau negara-negara kapal-kapal dan berhubung tetapi kita juga memberi keselamatan kepada perairan negara ini. Terima kasih telah menonton!